selamat menikmati pernafas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air yuk kita masuk ke materi tentang sistem pernafasan hewan yang pertama burung atau aves alat pernafasannya berupa paru-paru burung ini juga memiliki kantong udara atau bundi-bundi udara yang terhubung dengan paru-paru fungsi dari kantong udara ini adalah menyimpan udara pada saat terbang alur atau jalannya pernafasan pada burung yang pertama udara masuk kemudian masuk kepada hidung kemudian masuk ke tenggorokan dan masuk ke bundi-bundi udara dan kemudian masuk ke paru-paru kemudian yang nomor dua sistem pernafasan pada ikan ikan hidup di air baik itu di laut di air tawar atau payang ikan bernafas dengan insang insang terletak pada belakang kepala ikan insang itu terdiri dari lembaran-lembaran yang berwarna merah nah disini terjadi pertukaran udara hewan berikutnya nomor tiga adalah amfibi amfibi contohnya adalah kata kata disebut amfibi karena hidup di dua alam baik di darat ataupun di air amfibi memiliki alat pernafasan paru-paru nah kalau kata alat pernafasannya berupa paru-paru dan dibantu oleh permukaan kulit kita mengingat pelajaran pada waktu kelas 4 tentang metamorfosis nah kata itu kan dari telur telur kemudian ke berudu atau kecebong kecebong ini bernafas menggunakan insang kemudian setelah lambat naun setelah tujuh hari dia akan berubah menjadi kata dewasa dan bernafas dengan paru-paru nah di dalam paru-paru ini banyak gelembung udara tipis fungsinya untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida nah kulitnya ini berfungsi kulitnya ini selalu basah dan lembab berfungsi juga untuk membantu pernafasan hewan berikutnya adalah serangga coba kalian ingat-ingat contoh hewan serangga itu ada apa aja sudah ingat? nah yuk kita sebut ya yang pertama nyamuk lalat belalang lebah capung dan jangkrip itu adalah contoh-contoh dari serangga nah hewan tersebut atau serangga tersebut itu bernafas menggunakan trachea nah trachea adalah pembuluh halus yang bercabang dan bermuara di stigma stigma itu kalau bahasa ilmiah adalah sprinkle nah sprinkle ini kalau di tubuh manusia diibaratkan sebagai hidung nah sprinkle ini dilindungi juga oleh rambut-rambut halus atau digunakan untuk filter atau filtrasi atau untuk menyaring kotoran dan debu nah fungsi stigma tadi adalah sama dengan fungsi hidung udara dari stigma tadi dialirkan oleh pembuluh-pembuluh yang tersambung ke trachea nah udara ini kemudian disebab ke seluruh tubuh serangga maka terjadi respirasi atau bernafasan hewan berikutnya adalah cacing nah cacing ini bernafas dengan seluruh permukaan kulit nah permukaan kulit cacing selalu basah fungsinya untuk apa untuk mempermudah menyerap oksigen kemudian oksigen langsung menyatu dengan darah cacing sehingga terjadi transpirasi atau pernafasan dari cacing tersebut eh demikian dari mister kurang lebihnya mohon maaf eh kemudian kalian harus mengerjakan worksheet dari mister yang akan mister pakikan pada saat pembagian hampers stay safe and stay healthy tetap semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih